Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senang biasa dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat dalam belajar ya Nah anak-anak, sudah siapkah kalian belajar pada pagi hari ini? Nah sebelum belajar, ayo jangan lupa kalian cuci tangan terlebih dahulu Dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir ya Nah sebelum dan sesudah memulai kegiatan Nah kalau sudah mencuci tangan Mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini Mari sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Semoga kita selalu sehat Dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini Anak-anak, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Nah anak-anak, mintalah bantuan kepada ayah dan bunda dengan santun Nah untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran ya Dan jangan lupa Ucapkan tolong apabila kalian meminta bantuan kepada orang tua Ucapkan maaf apabila kalian melakukan kesalahan Dan ucapkan terima kasih setelah kalian mendapatkan bantuan Anak-anak, kita masih di tema dua Di subtema yang keempat Yaitu Menyayangi hewan Indonesia Kaya akan berbagai rakam hewan anak-anak Dan ada juga tumbuhan Nah berbagai hewan langka pun ada di Indonesia anak-anak Ada yang tahu hewan langka apa yang ada di Indonesia? Ya salah satunya adalah Cendrawasi dan Komodo Nah berbagai hewan dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah ya Salah satunya ada hewan yang bisa kita pelihara anak-anak Contohnya apa hewan yang bisa kita pelihara? Ya ada kucing, ada kambing, ada sapi, ada lagi ayam Terus ada lagi hewan yang tidak bisa kita pelihara anak-anak Contohnya hewan apa? Ya hewan yang buas ya Hewan macan, singa, harimau, terus ada lagi gajah dan lain sebagainya Nah dan kita itu patut bersyukur ya anak-anak Karena kita berada di negara yang indah dan kaya Nah jika kalian amati di sekitar kalian Pasti banyak terdapat hewan ya Hewan itu adalah makhluk hidup yang harus disayangi anak-anak Hewan yang tidak boleh disakiti Kecuali hewan tersebut menyerang dan membahayakan diri kita Nah ada banyak cara anak-anak untuk menyayangi hewan Di antaranya yaitu memberikan makan, memberi minum, dan tidak menyakitinya Itu adalah cara menyayangi hewan Menyayangi hewan itu merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas karunginya berupa hewan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia anak-anak Masuk pembelajaran pertama Muatan Bahasa Indonesia menyusun daftar pertanyaan wawancara Apa yang harus kita siapkan anak-anak? Nah daftar pertanyaan harus disiapkan Agar wawancara terlaksana dengan baik Jadi kita harus menyusun semuanya dengan baik dulu Sebelum kita melakukan wawancara Daftar wawancara itu ditulis dengan menggunakan kata-kata yang baku Nah berikut kata tanya dan fungsinya yang dapat dikunakan saat wawancara Kata tanya apa? Fungsinya apa? Menanyakan sesuatu atau peristiwa Kata tanya siapa? Menanyakan orang Kata tanya di mana? Menanyakan tempat Kapan? Menanyakan Fungsinya adalah menanyakan waktu Kata tanya mengapa? Fungsinya Menanyakan sebab Kata tanya bagaimana? Fungsinya adalah menanyakan cara atau keadaan Sekarang kita beralih ke muatan matematika Pecahan sederhana 1 per 2 1 per 3 Dan 1 per 4 Nah pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan anak-anak Bilangan pecahan itu dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda yang utuh Nah pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B Di mana A itu disebut dengan pembilang Dan B itu disebut dengan penyebutnya Nah sekarang kita mencoba pecahan 1 per 2 Atau sering disebut dengan setengah Nah sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar Kita lihat gambar yang berada di sebelah kiri kalian ya Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 2 Nah 1 per 2 itu dibaca 1 per 2 atau setengah Nah sekarang pecahan 1 per 3 anak-anak Sambil kita lihat gambar yang berada di sebelah kiri ya Sebuah pepaya dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 3 Nah 1 per 3 itu bisa dibaca dengan 1 per 3 anak-anak Nah siapa yang tahu mana pembilang dan mana penyebutnya Iya pintar sekali Angka 1 itu adalah pembilang Dan angka 3 itu adalah penyebut Sinta Sekarang pecahan 1 per 4 Sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar Setiap potongan pepaya itu dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 4 1 per 4 itu biasa bisa disebut atau bisa dibaca 1 per 4 Ayo tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut anak-anak Yang A Yang A itu adalah bangun belah ketupat Berapa nilai pecahannya? Iya 1 per 2 atau setengah Bagaimana cara mengetahuinya? Di sini ada 2 segitiga anak-anak Segitiga berwarna biru dan segitiga berwarna putih Yang diarsir itu adalah pebilang Jumlahnya itu dinyatakan sebagai penyebut Jadi berapa yang diarsir? Satu Satu bagian Jadi bisa ditulis di atas Sebagai pembilang Jumlah segitiganya ada berapa? Ada 2 Jadi kita tulis di bawah sebagai Angka 2 sebagai penyebut Kita lihat yang B anak-anak Ada berapa kotak di sana? Kita hitung Satu Dua Tiga Dan Empat Ada empat Bangun Berapa yang diarsir? Ada satu kotak Jadi pecahannya bagaimana anak-anak? Pecahannya adalah Satu per Empat Jadi yang diarsir itu berada di atas Dan jumlahnya Banyak jumlahnya bangun Itu yang di bawah Seperti itu Sudah paham anak-anak? Mari kita lanjut Pembelajaran kedua Muatan PKN Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah Apa aja manfaatnya Apa aja manfaatnya anak-anak? Ya yang pertama adalah Pekerjaan lebih cepat selesai Karena dikerjakan bersama-sama Yang kedua Pekerjaan akan terasa lebih ringan Karena dikerjakan secara bersama-sama Memupuk rasa kebersamaan Yang keempat Mempererat hubungan baik antara anggota keluarga Pembelajaran yang ketiga Muatan Bahasa Indonesia Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel Nah ini adalah langkah-langkah dalam menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel anak-anak Yang pertama adalah Untuk menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara Kita dapat mengajukan pertanyaan Nah selanjutnya Kita menuliskan jawaban Dari narasumber Menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif Sekarang muatan SBDP Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni Apa saja anak-anak bahan-bahannya untuk membuat karya seni Ya ada bahan alam Ada bahan buatan Dan juga ada barang bekas Apa sih bahan alam itu anak-anak? Nah ini bahan alam adalah Bahan yang berasal dari alam Itu misalnya ada daun Ada biji-bijian Ada kayu Dan ada bambu Dan lain sebagainya Yang berasal dari alam Sedangkan Apa sih bahan buatan? Nah bahan buatan disini adalah Bahan yang dibuat oleh manusia Misalnya ada plastik Ada logam Ada besi Dan lain-lain yang Memang dibuat oleh manusia Nah sekarang barang bekas anak-anak Apa sih barang bekas itu anak-anak? Iya Barang bekas itu Barang yang sudah tidak terpakai Tetapi masih bisa digunakan kembali Misalnya ada kaleng Kain perca Ada kardus bekas Dan ada potol plastik Itu semua bisa Kita pergunakan kembali ya anak-anak Sekarang kembali lagi Kemuatan matematika Di pembelajaran yang ketiga Pecahan sederhana lainnya Sekarang perhatikan contoh Pecahan sederhana lainnya Berikut ini Nah ingat Bagian yang diarsir itu Adalah sebagai pembilangan Nah seluruh kotaknya Itu ada berapa? Iya ada 4 kotak Nah banyak kotak yang diarsir Ada berapa anak-anak? Diarsir itu sama dengan yang diwarna ya anak ya Banyak kotak yang diarsir Itu ada 3 Jadi bagian yang diarsir Itu dapat dinyatakan sebagai Penyebut Jadi kita bisa Pecahan tersebut bisa dinyatakan Dengan pecahan 3 Per 4 Jadi 3 itu adalah Kotak yang diarsir Dan 4 nya itu adalah Jumlah banyak kotak Yang ada di Gambarnya Nah seperti itu ya anak Sekarang pembelajaran keempat Muatan PKN Anak-anak Keberagaman profesi Dan perannya Dalam kehidupan Sehari-hari Ada yang tahu Apa itu profesi? Profesi Profesi itu adalah bidang pekerjaan Dengan keterampilan tertentu Dan di setiap profesi itu memiliki Tugas dan peran yang berbeda-beda Anak-anak Contohnya Ada Guru Apa tugas dan peran seorang guru? Membimbing dan membelajari siswa Agar menjadi anak yang lebih baik Anak yang lebih pintar Ada lagi profesi sebagai polisi Tugasnya apa? Mengayomi masyarakat Melindungi masyarakat Begitu ya anak-anak ya Dan masih banyak lagi Pembelajaran yang kelima Muatan Bahasa Indonesia Menentukan penokohan dalam dongeng Penokohan itu adalah Tokoh yang ada dalam dongeng Beserta sikap dan sifatnya Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng Maka Bacalah dongeng dengan seksama anak-anak Serta catatlah tokoh Yang muncul dalam dongeng tersebut Kemudian catat sifatnya Setiap tokoh-tokoh tersebut Muatan matematika lagi anak-anak Pecahan yang senilai Pecahan yang senilai adalah Pecahan yang memiliki nilai yang sama Dengan pecahan yang lain Mari kita coba Coba perhatikan contoh berikut Ayah memiliki sepetak tanah Setengah bagian tanah Akan dijadikan tempat untuk berternak ayam Ayah membuat gambar Setengah bagian Tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian Gambar yang pertama adalah Satu petak tanah utuh Itu pecahannya adalah Satu per satu Nah sekarang Yang kedua Satu petak tanah dibagi menjadi dua bagian Jadi satu bagian itu sama dengan Satu per dua Satu petak tanah dibagi menjadi enam bagian Nah terdiri dari tiga bagian anak-anak Masing-masing Tiga per enam bagian Dan yang terakhir Satu petak tanah dibagi menjadi Delapan bagian Nah ada empat bagian anak-anak Empat per delapan Nah anak-anak Alhamdulillah kita sudah mempelajari Subtema empat Menyayani hewan Nah Bu Aulia akhiri Pembelajaran kita pada pagi hari ini Jangan lupa untuk absen ya anak-anak Tak lupa Bu Aulia Mengingatkan Selalu jaga lima M Yaitu memakai masker apabila kalian keluar rumah Rajin mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Membatasi mobilitas Interaksi Ya Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar ya anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Jangan lupa untuk tugasnya Kalian kerjakan LKS di penilaian subtema empat Ya subtema empat Penilaian subtema empat Dikerjakan muatan PKN Bahasa Indonesia Matematika dan SBDP Di bagian atau Yang dikerjakan di B dan C saja Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa